Luis Mia akhirnya buka suara soal mengundurkan diri secara tiba-tiba dari posisi pelatih Persib Bandung. Luis Mia diketahui mengundurkan diri dari Persib Bandung. Sabtu, 15 Juli 2023, disinyalir mundurnya Luis Mia dari Persib Bandung adalah karena faktor keluarga. Pelatih berusia 57 tahun tersebut harus pulang ke Spanyol karena sang ibu yang sedang sakit. Sepekan setelah mengundurkan diri, Luis Mia memberikan pesan khusus untuk Boboto dan Persib Bandung. Luis Mia pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua staff, pemain, dan supporter yang telah memberi dukungan kepadanya selama di Persib. Setelah beberapa hari beristirahat dan berefleksi di Spanyol, tulis Luis Mia yang dikutip dari unggahan Instagram pribadinya. Jumat, 21 Juli 2023, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota klub, manajemen, staff klub, fans yang luar biasa, Boboto, atas cinta dan dukungan yang mereka tunjukkan kepada kami selama dua musim ini, yang terpenting. Kepada para pemain, kata Luis Mia, meski hanya karirnya di Persib hanya berjalan singkat. Luis Mia mengaku akan selalu mengenangnya, apalagi, tim Maung Bandung merupakan tim pertama yang dia pimpin di Liga Indonesia, Luis Mia. Juga mendoakan supaya Persib bisa meraih hasil yang baik ke depannya, merupakan sebuah kehormatan dan keistimewaan untuk memimpin keluarga ini dan berbagi setiap kegembiraan dan tantangan, ucap Luis Mia. Saya akan menyimpan dalam hati setiap kenangan dan pengalaman selama di Persib, saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan, saya yakin semua tujuan akan tercapai. Tambahnya, setelah mundur dari Persib, Luis Mia berjanji tidak akan berhenti memberikan dukungan kepada tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Luis Mia juga berjanji dia akan menjadi Boboto cabang Spanyol selamanya. Di Spanyol, kalian memiliki Boboto baru seumur hidup. Tutup Luis Mia.